Halo sahabat, di pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara menghilangkan tulisan ataupun watermark CapCut pada template yang kita gunakan untuk mengedit foto ataupun video di aplikasi CapCut menjadi seperti ini. Nah disini dapat teman-teman lihat, walaupun videonya sama namun untuk video yang kedua sudah tidak memiliki watermark ataupun tulisan CapCut. Nah disini saya akan memberikan tutorialnya, namun sebelum lanjut jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Baiklah langsung ke video tutorialnya. Baiklah untuk langkah yang pertama disini langsung saja teman-teman buka aplikasi CapCut yang terdapat di HP teman-teman. Kemudian jika telah terbuka, maka langsung teman-teman pergi ke bagian menu template yang berada di bagian bawah ini. Selanjutnya teman-teman buka, maka otomatis teman-teman akan diarahkan ke beberapa template yang dapat teman-teman lihat dan dapat juga teman-teman gunakan untuk mengedit foto ataupun video teman-teman. Namun jika teman-teman ingin menemukan sendiri template yang sesuai keinginan teman-teman, ataupun menggunakan template yang sedang viral dan trending saat ini, teman-teman langsung klik di bagian paling atas. Selanjutnya teman-teman lakukan pencarian, ataupun klik di bagian viral ini untuk teman-teman menemukan template yang sedang viral ataupun trending. Misalnya disini kita buka viral, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke bagian template yang sedang viral saat ini. Mulai dari top 1, top 2, dan top 3. Begitu juga seterusnya. Nah misalnya disini akan kita gunakan yaitu template yang top 3 ini. Langsung kita klik. Selanjutnya disini akan memutar template ataupun video yang ada di template ini. Nah untuk menggunakan template ini, langsung kita gunakan template. Selanjutnya kita akan diarahkan ke bagian penyimpanan di HP kita. Misalnya disini akan saya gunakan foto, maka langsung klik di bagian foto. Kemudian disini kebetulan kita memerlukan 3 klip ataupun 3 foto. Nah kebetulan disini sudah saya siapkan. Misalnya untuk urutannya langsung teman-teman pilih sesuai dengan urutan ini. Nah misalnya yang pertama yang ini. Selanjutnya yang kedua yang ini. Dan yang terakhir yang ini. Kemudian langsung kita klik perhatian jauh. Maka secara otomatis akan dieksport dan videonya telah selesai. Kita buat menggunakan template tadi. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana cara menghilangkan tulisan ataupun watermark CapCut di bagian pojok kanan atas ini. Karena sebagian orang merasa bahwa tulisan CapCut ini cukup mengganggu. Nah begitu juga dengan saya. Nah untuk menghilangkannya yaitu cukup mudah. Langsung disini teman-teman klik di bagian ekspor. Kemudian disini teman-teman bisa memilih untuk kapasitas videonya. Disini langsung teman-teman pilih resolusi. Misalnya 720 ataupun yang 1080p ini. Langsung kita klik. Seperti ini. Kemudian langsung kita klik selesai. Nah jika teman-teman mengklik ekspor yang ini. Maka secara otomatis nanti watermark ataupun tulisan CapCutnya akan ikut di dalam video. Sehingga tidak akan hilang. Nah untuk menghilangkannya. Langsung disini teman-teman klik yaitu ekspor tanpa tanda air. Begitu kita klik. Maka secara otomatis videonya akan di ekspor ataupun disimpan ke galeri penyimpanan HP kita. Nanti kita akan lihat. Apakah tulisan CapCutnya memang hilang atau tidak. Baiklah jika telah selesai langsung kita klik selesai. Selanjutnya akan kita buka di galeri penyimpanan HP ini. Kemudian kita buka. Maka langsung kita buka yang ini. Durasinya 15 detik. Begitu kita putar. Maka secara otomatis tulisan CapCut ataupun watermarknya tidak terlihat. Nah bagaimana menurut teman-teman? Cukup mudah bukan? Baiklah itulah untuk informasi kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah sampai jumpa.